Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagus sekali pagi ini dan sebaik menemui teman-teman. Ada hal yang penting teman-teman. Yang saya perhatikan ya, mengenai penggantian bearing ya. Oke, penggantian bearing ini ya, itu memerlukan suatu keteritian ya, keakurasian ya. Dan jangan lupa mencatat bearing yang akan diganti. Oke, hanya dengan serial number ya, atau nomor seri ya, dari bearing yang akan diganti ya. Kadang-kadang kita kesulitan, kalau mau ya membawa bearing ini ya. Bearing itu ada tiga standarnya ya. Standar dari ukurannya itu ya. Yang pertama itu diameter dalam ya. Oke, diameter luar ya. Dan ketebalannya. Oke, tiga teman-teman. Hanya tiga ya. Oke, jadi saya masih meneruskan ya order ya. Ordernya sangat melarik sekali. Saya dapat order sepeda penerbian ya. Bearing ya, semua bearing ya. Sepeda Moods ya. Ini perikan saya ya. Waktu itu, saya sudah periksa ya. Balai lagi, beri siap juga semuanya. Bahwa ini terjadi kelonggaran ya. Kelonggaran dari crank yang istri. Crank ya. Oke, bearingnya diganti. Yang crank ya. Ini XDR ya. Kemudian rantainya juga. Saya perhatikan ya. Ini rantainya yang hanya 10 speed ini ya. 10 speed ya. Ini mereknya merek untuk Shimano ya. Shimano khusus HG. AK-95 ya. Yang khusus untuk XDR. Ini sudah selegal di teman-teman. Oke, penhatiannya juga dan pelacakannya juga di video yang lalu sudah saya sampaikan ya. Oke, kemudian. Saya perhatikan juga. Nah, rupanya. Brick pad ya. Ini juga awus ya. Nah, ini juga yang tipe pakai heat sink ya. Pakai pendingin sini ya. Bagian belakangnya ya. Bagian depan masih bagus. Bagian belakang saya ganti. Nah, oke. Yang terakhir teman-teman. Nah, setelah saya cek ya. Bearing ya. Saya cekkan bearing ya. Untuk hub ya. Ini kelihatan masih bagus teman-teman. Masih bagus ya. Oke. Bagus. Yang belakang juga saya perhatikan. Saya goyang-goyang disini ya. Ini juga masih bagus ya. Kemudian. Nah, yang penting nih. Jangan terlupakan yaitu posisi ini. Kaset ya. Terhadap spinenya. Disini ada dua bearing ya. Ini saya goyang-goyang juga. Ini masih bagus teman-teman. Nah, yang menarik ya teman-teman ya. Ini sepeda ini menggunakan As ya. True axle. True axle seminggu yang terlupa. Nah, ini menarik teman-teman. Oke. Sekalian saya nanti kita pelajari ya. Bongkar pasang. Khusus untuk pengganti bearing true axle ya. Walaupun nanti saya tidak akan mengganti bearingnya ya. Nanti akan saya coba bongkar. Dan pasang lagi. Supaya sebagai peragat teman-teman ya. Bagaimana ya. Mengganti bearing true axle. Oke. Sebagai informasi ya. Teman-teman ya. Semua jenis ya. Semua jenis hub ya. Hub dan free hub ini ya. Itu saya perhatikan ya. Bahwa itu dengan berbagai merek dan berbagai macam tipe ya. Itu banyak sekali ininya. Ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Demikian juga yang terjadi dengan bearingnya. Sehingga ya kalau mungkin mengganti bearing ya. Bearing ya. Di hub ya. Maupun free hub ya. Ya khususnya untuk yang ini ya. Ini ya spline. Spline bearing ini. Pendulungi pasien ini ya. Ya kita harus perhatikan. Perhatikan ukurannya. Jangan-jangan lupa teman-teman ya. Jadi kesuksesan atau keberhasilan pemasangan bearing ya. Di free hub dan hub ya. Itu sangat tergantung sekali. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita triknya ya atau tipsnya lah ya. Tips ya. Penggantian ya. Penggantian. Ini yang bearing ya. Bearing. Ya di hub dan free hub lah. Dan free hub. Free hub. Nah ini ada tiga teman-teman. Yang paling mendasar ya. Yang saya atau teman-teman nanti akan laksanakan. Yaitu pertama. Itu ukurannya teman-teman. Ukuran. Bearing-nya. Bearing-nya. Ini ada diameter. Dalam. Standarnya ya. Luar. Dan tebal. Oke. Nah ini ada tiga nih ya. Jadi dari sini. Dari sini. Ya kita mau gak mau. Kalau kita udah mengetahui dengan mencatat sebelumnya. Mungkin kita gak masalah ya. Tapi ini kalau yang baru. Ngati-ngati teman-teman ya. Kita harus benar-benar memperhatikan bearing ini dengan data ini. Ini harus kita catat. Kalau misalnya akan keramik atau non keramik. Itu gak masalah. Tidak pilihan aja ya. Yang ketiga teman-teman. Kita harus mengerti ya. Kita tahu lah ya. Mengarik proses assemblingnya. Jadi kita harus mengerti penempatannya. Jadi penempatan ya. Penempatan. Bearing. Pada sangkarnya. Pada sangkar. Atau cage ya. Ini teman-teman. Jadi kita harus tahu ya. Gimana caranya ya. Tidak tahu nanti kalau kita akan kita bongkar ya. Bearing ya. Dari berbagai jenis ya. Ini beda-beda teman-teman. Ada yang pakai kontramur. Ada yang pakai disini semacam. Hanya dengan mur longika. Terus diputar disini. Itu ada yang polos. Itu berbeda-beda teman-teman. Sehingga adik-kakak kita tidak mengerti. Mungkin nanti dudukan ini akan rusak teman-teman. Jadi ya. Memang rasanya harus kita tahu. Bagaimana cara memanfaatkan bearing itu. Di sini. Di sangkarnya. Ada yang benar. Proses assemblingnya lah. Bearing pada free-free hub. Dan alamnya itu. Harus kita perhatikan. Dan bagaimana cara mencobotnya itu. Ya. Di dalamnya harus kita perhatikan ya. Penempatin seperti apa gitu. Akan mungkin menggunakan penari tracker. Ataupun dengan cara mengetok. Atau mendorong ya. Biar yang kita dengan tuas ya. Tuas ya. Andai kata hal itu. Dikati ketahui. Itu akan mudah teman-teman. Itulah. Jadi memang harus kita ketahui. Oke. Yang ketiga teman-teman. Yang penting juga. Ya. Ya itu ya. Tiga ya. Kita mau mempunyai alat ya. Jadi semacam alat ya. Alat. Ya semacam. Tulus lah ya. Tulus kitnya. Ya ini yang sederhana aja ini tuh teman-teman ya. Yang sederhana. Ya. Kalau mungkin yang dijual di pasaran juga. Ada beberapa ya. Berapa yang bisa digunakan. Di antaranya tracker. Tracker ya. Tracker ya. Tracker ya. Tracker ya. Ada juga mungkin hal yang pendorong dan lain-lain. Nanti kalau kita menginginkan ya. Seperti ini teman-teman. Saya hanya membuat saja ya. Dengan kunci shock ya. Beberapa ukuran ya. Semacam tuas-tuas. Atau batang-batang penekan ya. Dan sebagian di dudukannya ini dengan pipa pralon. Oke teman-teman. Inilah kurang lebih ya. Cara pembukaan dan pemasangan bearing pada hard dan free hard. Inilah yang menjadi judul kita kali ini ya. Tapi dengan tambahan khusus teman-teman. Ini khusus untuk khas ya. Khas ya. Yang tipenya true exo teman-teman. Jadi ada selobong di dalamnya yang akan berbeda. Berbeda konstruksinya dengan bearing yang dipasang dalam mekanisme quick release. Nah ini berbeda ya. Berbeda ya. Awan ini yang quick release teman-teman. Ini QR ya. Yang true exo ini biasanya dikandangkan ya teman-teman. True exo. Oke. Gimana ya teman-teman. Coba ya teman-teman ya. Sekedarnya informasi ya. Kita akan membongkar pasang ya. Bearing hub full room ya. Nah ini teman-teman ukurannya nih ya. Ini ukuran bearing-nya. Ini bearing yang free hub-nya teman-teman ya. Free hub-nya yang. Sorry yang hub-nya ya. Ukurannya. Ini ada ukurannya ya. Ini ada serial number-nya. Ini ada merek teman-teman. Nah ini untuk bearing-nya di hub ya. Oke kita. Yang kemudian yang bearing free hub. Yang bagian belakang ya. Ini ada dua teman-teman. Yang besar ya. Yang ini ya. Dan yang kecil. Ini. Ini untuk spline kasetnya ini. Nah kemudian sekedar informasi sampai dikatakan teman-teman. Mendapatkan keempat kondisi seperti ini ya. Yang bearing-nya teman-teman ya. Yang bearing-nya itu. Ini ya. XTR ya. XTR. Di sini yang menggunakan bottom bracket token ya. Sekedar informasi saja ya. Nah kita dapat membongkar ya. Bering-nya ini ya. Bering BB ini dengan serial number ini. Merknya Takino. Ukurannya ini. Ini ya standar lah ya. 24, 37, 37. Ini biasanya yang dipakai oleh Shimano teman-teman. 24. Itu spline-nya. Di amat tersepline ini teman-teman. Ini 24 ya. Oke. Nah ini. Ini 24 teman-teman ya. Oke. Jelas teman-teman ya. Supaya langsung saja kita taktik teman-teman ya. Untuk membongkar pasang. Free hard. Dan hard. Kita mulai pembongkaran teman-teman ya. Kita pembongkar. Wheel set-nya ini. Ini. Kita pembongkar ya. Langsung bisa. Angkat sedikit. Bisa lepaskan ya. Oke. Yang pertama yang kita kerjakan adalah. Melepaskan. Skewer ya. Istilahnya penusuk. Tusuk lah. Ini skewer ya. Tusuk ya. Oke. Ini jubahannya juga bagus teman-teman. Dari standar seal ya. Oke. Nah. Kemudian ini ada cross-structure teman-teman ya. Jangan lupa ya. Ini setelah saya perhatikan ya. Ini. Ini tidak perlu membuka. Disk ya. Dia rotor disini tidak perlu buka. Yang kita hanya bukan buka itu. Hanya ini aja. Kasetnya aja ya. Kita gunakan. Kunci. Ini biasa ya. Ini kita tahan. Seperti ini. Buka aja. Ini tidak selalu sulit teman-teman. Pengecangan juga jangan terlalu ya. Kencang. Pakai terlalu ya. Kencang. Cukup kencang aja ya. Oke. Buka aja. Disini. Oke. Yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita langsung aja ini. Kita letakkan ya. Jangan dirubah posisinya supaya gak masuknya. Kita taruh disini. Kemudian juga ini ada ringnya teman-teman. Ringnya ya. Jangan lupa ya. Ini ada berapa mili mungkin. Setengah mili berangkali ya. Nah ini teman-teman. Inilah konstruksi dari As ya. As free hub ya. Free hub dan spline-nya ya. Yang true axle teman-teman. Jadi untuk hub ya. Free hub dan free hub ya. Yang tipe true axle ya. Itu ada dua sistem pengikat ya. Pertama pengikat untuk as ya. Yang ada di spline ini ya. Itu ada kontramur ya. Kontramur. Kita bisa buka ya. Dengan kunci L dan kunci pas atau kunci inggris. Yang kedua ya ada di sisi rotor disk ya. Si rotor disk ini untuk mengikat posisi bearing supaya tidak keluar ya. Si asnya itu seperti ini nih. Kuncinya ini. Oke teman-teman. Nah hal-hal yang seperti inilah ya. Yang berbeda dengan As ya. Tipe big release. Ya berbeda gitu loh. Jadi ada macam-macam caranya. Kalau tidak kita ketahui mengenai ini ya. Kita akan bisa rusak ya. Secara pembukaannya. Dan hal yang lainnya bisa kita Tidak tepat ya. Menyertanya kembali. Oke. Ini kita buka teman-teman ya. Kita menggunakan kunci yang Dua setengah mili ya. Kita langsung buka ya. Di sisi ini ya. Ada penguncinya. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah itu ya. Kita akan menggendorkan ya. Nah ini dalam posisi kendor ya. Dan ini nanti kita akan Putar ke sini ya. Karena ini dalamnya Ada mekanisme ulir. Ulir ini ulir kanan. Oke sebelum ini kita Lepas ya. Kita akan melepas dulu Sisi yang kanan Yang di bagian spine teman-teman. Ini menggunakan Kunci L ya. Kunci L. Seperti ini ya. Oke. Dan ada Kontramur ya. Kita lepas ini teman-teman. Nah ini. Dan pemukaan Mur ya. Mur pengikat spine ini ya. Itu jangan salah teman-teman. Itu ulirnya Ulir kiri Bukan ulir kanan. Jadi kita Dalam proses pembukaan Itu harus Memutarnya ke kanan. Nah inilah yang Kadang-kadang Harus diperhatikan teman-teman. Supaya Kondisi ini ya Jangan sampai Nanti Apa Drapti jangan sampai Rusak ya. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi pembukanya itu Kita putarkan kanan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Tuh. Oke. Oke. Diterima buka ya. Oke. Nah kemudian kita lanjutkan Untuk membuka Sisi Yang ini ya. Sisi rotor disknya ini ya. Ini kita harus coba teman-teman. Supaya ini lebih longgar ya. Maksudnya lebih longgar. Kita mudah membukanya. Oke. Nah seperti itu ya. Kita kendorkan ya. Nah kita bisa buka teman-teman. Nah kalau yang tadi Bagian spline ini Ulirnya ulir kiri. Nah ini ulirnya ulir kanan ini. Membukanya ke kiri. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Nah kita buka ini teman-teman tuh. Ini penutupnya Ulirnya ulir harus Yang menutup Rotor True Axle ini. Atau Asnya lah. As True Axle lah. Nah ini teman-teman. Nah ini udah terbuka ya. Oke. Nah ini Nah disini juga Kita ketahui ini ada Semacam O-ring ya. O-ring karet Untuk mencegah Kotoran masuk ya. Seal. Semacam seal ya disini. Nah ini Ini udah posisi bebas teman-teman ya. Bebas ya. Kita bisa membuka splinenya Disini ya. Ini ada spline Kaset ya. Oke. Nah. Nah disini terbuka ya. Oke. Berikut juga Dari posisi ini. Oke. Ini udah terbuka semua teman-teman ya. Lihat ya. Oke ini ada mekanisme pelatuk ya. Ya. Dan ini sangkarnya. Oke. Ini teman-teman. Posisi terbuka ya. Oke. Ini. Oke. Yang ini juga terbuka ya. Oke teman-teman. Jadi bearing ya. Bearing dari Sprocket ya. Itu ada disini. Disini ya. Dalam sini ya. Ukuran yang lebih kecil Dalam sini ya. Dan bearing untuk Free hubnya. Ini free hubnya ya. Dan untuk hubnya Ini sini ya. Ini ya. Sini. Ini lebih besar teman-teman. Oke. Kita coba ya. Untuk membuka satu-satu ya. Ini di dalamnya ada Dua bearing teman-teman ya. Di tengah-tengahnya Itu ada Silinder Silinder Spacer Penyekat ya. Supaya bearing itu Inner ringnya itu Tidak Tertekan. Oke. Jadi pembukaannya itu Arahnya juga sama teman-teman ya. Arah keluar sana ya. Nah jadi Untuk membuka yang ini ya. Yang belah sini ya. Ini kita ada tutupnya teman-teman. Tutupnya ini Kita buka dulu tuh ya. Ini Sil ya. Sil penutup ya. Oke. Kita simpan sini. Nah kemudian teman-teman. Ya kita gunakan Kunci sok sederhana aja ya. Oke. Ini. Sini. Kemudian. Nah untuk Membuka itu Kita tidak usah gunakan tracker ya. Kita gunakan alat sederhana aja. Ya. Ini ada Di nabol bukas ya. Yang kita gunakan Untuk melepas Biring Satu sisi ya. Satu sisi dan satu sisi yang lainnya. Oke. Kita ketok aja ya. Dia akan Dengan mudainya terlepas teman-teman. Oke teman-teman. Kita posisikan ini disini ya. Ya kita ketok aja ya. Ketok ini Keluar dia. Itu ya. Nah. Oke teman-teman. Ya. Langsung ya. Biring itu akan terkeluar teman-teman. Seperti itu tuh. Oke. Nah ini bearing yang bagian dalamnya ya. Tidak menggunakan seal ya. Jadi tidak ada salahnya juga. Sambil kita Membuka ini ya. Kita akan Berikan seal ya. Berikan Grease ya. Grease ya. Supaya lebih luncur. Oke teman-teman. Kita berikan grease ya. Lebih luncur nantinya. Oke. Gitu ya. Sekalian kita meresap. Meresapis. Walaupun ini bearing masih bagus ya. Nanti kereta bearing ini udah jelek ya. Langsung aja. Dalam posisi ini. Nanti setelah terlepas. Ya kita ganti aja teman-teman. Kita terhenti ya. Ini saya taruh disini. Lihat ya. Teman-teman. Untuk yang ini juga sama aja teman-teman ya. Ini akan lebih mudah ya. Bukannya ya. Itu bukannya juga ke arahnya juga ke arah Sini teman-teman ya. Ke arah sana ya. Nah sama aja ke arah sana ya. Oke. Sama aja ya. Bukan sama aja. Ke arah sana kita dorong ya. Dengan alat sederhana ini ya. Menggunakan bekas dindang bot yang jadikan satu ini. Oke. Ini udah kita berikan grease ya. Oke. Ini seolah-olah kita ganti ya teman-teman ya. Dua-duanya kita ganti. Yang ini tekannya ke sana ya. Sama ya. Posisi tekan ke sana ya. Jadi dua-dua ya. Posisi yang pertama dulu kita masukkan ya. Dan yang kedua posisi yang disini teman-teman. Nah jangan lupa pada saat kita setelah masang Bearing yang di dalam ya. Oke. Kita pasang. Disini selubungnya. Atau spacer lah. Spacer tengah-tengah inner ring. Pasang ini. Disini. Nah. Oke. Kita masukkan kembali teman-teman. Itu kita gunakan. Bersi datar ya. Penduduk dengan bagus disini. Kita lakukan proses. Ini. Masukkan kembali teman-teman. Oke. Jadi sisi yang. Sisi yang tidak ada sealnya ya. Kekar sealnya. Itu kita pasang. Posisi dalam teman-teman. Yang ada sealnya. Kita pasang sisi luar. Seperti ini. Oke. Nah ini tinggal kita. Proses penekanan ya. Dengan menggunakan. Kunci shock ya. Yang sama ukurannya. Oke. Kita cari kunci shocknya ya. Yang ukuran sama. Seperti ini akan tepat nantinya ya. Oke. Nah. Satu lagi. Bukan itu. Nah ini teman-teman. Sama ya. Oke. Nah. Hal yang seperti ini ya. Kita harus berkorban ya. Kita memiliki kunci shock ya. Karena berbaik ukuran. Sehingga itu bisa mudah. Masang ya. Oke. Kita masukkan ya. Ini ke dalam ya. Kita lakukan proses. Pemukulan teman-teman ya. Oke. Seperti itu. Nah. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Nah. Sampai dia ada bunyi. Tidak bisa. Tertekan lagi. Oke. Ini seolah-olah. Diket-diket ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini sudah duduk dengan baik. Kita sudah berikan grease ya. Nah jangan lupa. Tadi ada tutupnya ya. Itu kita tutup kembali ya. Ini ya. Sealnya. Oke. Disini. Tutup kembali. Oke teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Situ. Oke. Nanti disini ada ulirnya ya. Tempat ulir. Baut. Murpengunci dari. Kaset. Oke. Yang selanjutnya kita akan bongkar ya. Kita akan bongkar. Biring dari. Nah. Ini. Dari HB ini. Oke. Ini jadi posisi ini kelihatan ya. Posisinya itu nempel di. Sisi bagian. Dalam ya. Dari hub ya. Dan disini ada celah teman-teman. Oke. Untuk membuka itu. Kita gunakan. Penyangga ya. Dari pipa pralon ya. Seperti ini ya. Nah kita klikkan disini. Oke. Kita dalam proses seperti ini ya. Kita supaya gak rusak ya. Nah disini. Kita dudukkan disini. Oke. Ini selanjutnya dengan baik ya. Kita lakukan. Proses pemukulan teman-teman. Teman-teman. Pemukulan itu. Dilakukan. Berselang-seling teman-teman ya. Kiri kanan-kiri kanan. Supaya keluarnya itu sama teman-teman ya. Kita gunakan. Ini ada nojol keluar ya. Disini nojol keluar. Sehingga kemudahan mudah ini. Ini dari Dina Bolt teman-teman ya. Disatukan ya. Ini jadi spesial tool. Untuk mengudahkan pembukaan diri. Oke teman-teman. Ini kita ketok aja ya. Nah oke teman-teman. Itu udah keluar beringnya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah ini nih. Ini beringnya. Nah bering ini ukurannya. Tertentu teman-teman ya. Yang saya tadi tunjukkan ini ya. Untuk bering. Nah ini. Bering free hub ya. Ini ukuran 71, 97, 87. Eh sorry sorry. Yang ini betul. 71, 49, 7, 87. Tadi yang kecil itu 71, 49, 7, 88 ini. Dengan ukuran yang ini 20, 37, 7. Oke teman-teman. Ya bering ini yang harus diganti. Ada kata bering ini yang kita ganti ya. Kita ambil yang baru ya. Yang ini yang seolah-olah ini imputasi kita ganti teman-teman ya. Ini untuk pemasaran kembali ya. Kita majar teman-teman ya. Begitu juga dengan pelepasan yang ini teman-teman ya. Sama aja ya. Kita dudukkan di sini ya. Seperti ini ya. Kita lakukan pelepasan. Dengan alat yang sederhana ini ya. Dan kita ketok teman-teman ya. Ketoknya kiri kanan melingkar ya. Supaya keluarnya itu bersamaan. Tidak sebelah teman-teman ya. Tidak merusak. Oke ya. Seolah-olah ini udah kita laksan-lakan. Yang sebelahnya juga sama ya. Nah sekarang kita akan laksan-lakan pemasukannya. Nah ini kita lihat nih. Masih baru teman-teman ya. Ada samanya juga kita berikan grease disininya ya. Supaya lebih luncur. Nah usus untuk biring ini itu tidak ada teman-teman ya. Silindris penyekatnya ya. Nah jadi penyekatnya ini tidak ada. Nah kenapa tidak ada ya. Karena dia menggunakan mekanisme ulir ini. Nih. Mekanisme ulir ini. Di sini. Nah mekanisme ulir ini memiliki Apa derat ya. Yang halus gitu ya. Nah pada saat nanti kita mengikat gitu ya. Itu jangan terkelas teman-teman. Sekedarnya aja ya. Sekedarnya aja ya. Seputaran kekuatan jari. Untuk menekan ini. Biring ini. Karena apa? Di pada posisi ini. Dia itu tidak ada penyekat. Jadi pengencangan ini ya. Itu tidak boleh terkencang. Nanti akan mengambat derat biring ini. Karena apa? Bering ini tidak ada dudukan Untuk menahan inner biring ini ya. Tertetekan. Penekan inner biring ini oleh ini teman-teman. Oleh mur dan baut pengikat ini. Kita kencangan sedikit aja. Langsung kita kunci. Nah inilah penguncinya ini. Nah inilah kistimewan dari True Axle teman-teman. Yang berbeda dengan Bering konstruksi Bering yang lain-lainnya. Pada rotor Apa? Rotor ini. Rotor Polo ini. True Axle ini. Oke teman-teman ya. Jelas teman-teman ya. Di sini tidak ada Spacer Yaitu silinder Penahan inner ring. Oke sekarang kita masukkan Teman-teman ya. Seperti ini ya. Kiri kanan sama-sama teman-teman. Sama ya. Ini harus kita cari. Cari Sama dengan ini Ukurannya teman-teman. Nah ini sama-sama teman ya. Ukurannya 24 mili ya. Kita akan ketok dengan ini. Oke. Sini. Ketok ya. Nah kita langsung buat teman-teman ya. Kita lakukan pemukulan Dengan hammer. Nah ini. Ini posisi sudah masuk teman-teman ya. Masuk ya. Nah ini teman-teman. Jadi kita menggunakan Kunci shock 24 Yang diameter luarnya Sama dengan diameter Outer ring ya. Outer ring dari Bering. Supaya kenapa? Kita tidak boleh mengetok itu. Tidak boleh mengetok in ringnya. Kita harus mengetok Posisi luar Outer ringnya. Supaya apa? Biar ini jangan rusak teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah seperti itulah ya. Sudah kita pasang ya. Nah sekarang kita akan laksanakan Proses pemasangan kembali Dari Rotornya teman-teman. Oke sebelum kita memasang rotor Sepertinya Jangan lupa ya. Kita kembalikan posisi Ulir ya. Ulir pengunci Bering ya. Bering dari free hub ini ya. Adanya di sebelah kiri teman-teman. Oke. Nah ini. Kita perlu ya Jangan grease sedikit aja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak ya. Supaya dia tetap lucur aja teman-teman. Oke. Setelah kita Berikan grease disini ya. Bikin juga Ininya ya. Ini ada Rotor spline ya. Kita berikan grease Cukupnya ya. Oke. Jangan terlalu banyak teman-teman. Jadi akan mengambat ya cukupnya. Oke. Nah ini kita masukkan Ini ulir ya. Teman-teman ulir ya. Pada posisi sebelah Sebelah kiri ya. Di saya ya. Oke. Kita masukkan dari sini teman-teman. Nah disini. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Sudah masuk ya. Nah terus kemudian Dalam posisi ini ya. Ini perlu kita ikat teman-teman. Menggunakan 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 Tadi ya. Ulir daripada Yang ada Pengikat ini. Mur-mur pengikat ya. Yang lalu sini. Kita pasangkan disini ya. Oke. Seperti tadi Saya telah sampaikan ya. Pengikatan ini tuh Jangan terlalu kencang teman-teman ya. Itu hanya sekedarnya aja. Karena di dalamnya itu Tidak ada Ring apa Semacam silinder penahannya. Ini kita sekedarnya aja ya. Nah oke. Ini kita cek ya. Nah ini lucu teman-teman. Nah setelah itu Kita ikat teman-teman. Ini kita ikat Menggunakan Kunci L ya. Yang ukuran 2,5. Ini ikat teman-teman. Nah ini lah sini. Oke. Kita kencangkan. Sampai secukupnya teman-teman ya. Jangan terlalu kencang. Nanti Bagian Apa sihnya Cercelahnya itu Bisa selek teman-teman. Nah sedar teman-teman ya. Sekedarnya aja. Yang penting dia bisa lucu teman-teman. Nah ini lucu teman-teman ya. Nah oke. Seperti inilah. Kurang lebih ya. Mending ikatannya. Oke. Nah yang kedua Selanjutnya kita pasang Sampai ini ya. Dan posisinya. Pasang ini ya. Oke. Nah. Untuk beberapa Jenis spain tertentu ya. Pemasangannya Ini agak susah teman-teman ya. Ini nyangkut ya. Tapi ini ada semacam Connus ya. Sehingga ini Bisa ditekan aja teman-teman. Yang Sampai lainnya Terus pakai Benang ya. Dikatkan ke sini ya. Ditarik demikian lupa ya. Oh ini enggak teman-teman. Nah ini bisa langsung masuk teman-teman. Oke. Ini ada masuk ya. Sudah jelas ya. Kemudian kita lakukan Proses pengikatan ya. Dari ini. Ada mur-mur kontranya ya. Nah inilah mur-mur kontranya. Masukkan aja teman-teman. Nah seperti itu ya. Seri ini puternya putar kiri teman-teman ya. Tadi saya lupa ya. Putar kiri. Nah jangan lupa teman-teman. Putar kiri. Pengencangannya itu ke arah kiri. Yang kanan ini putar kanan. Yang sebelah sini. Bagian sebelah ini itu putarnya putar kiri. Kita lakukan Dengan Dua ya. Dua bagian. Ini tahan Dengan kunci L. Kemudian kita kecangkan. Putarnya putar kiri ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke. Kencang teman-teman. Oke teman-teman lupa baik ya. Oke sekarang tinggal memasang. Tinggal memasang. Ini teman-teman ya. Oke. Masang kasetnya. Oke untuk memasang kasetnya ini Kita harus cari posisi ini Yang paling Renggang diantara yang lain lah ya. Nah kita masukkan. Tadi ada ringnya ya. Masukkan ringnya. Kemudian kita masukkan kasetnya Dalam posisi yang Sama teman-teman ya. Kita berubah. Sehingga kita mudah masukannya. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Oke. Seperti itu. Nah itu teman-teman. Oke. Kita sudah selesai masukannya. Seperti ini ya. Kita tinggal mengikat teman-teman. Kita tinggal dengan kunci Kunci bintang istilahnya ya. Bintang. Oke. Itu ya. Kita benarkan kunci inggris yang agak besar. Ini. Ini. Jangan terkesan teman-teman ya. Sekedarnya aja ya. Mungkin juga harus pakai kunci toksi. Ya. Cukupnya aja lah. Sudah. Sudah kuat ya. Sudah. Sudah selesai teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ya. Ini harus dipaskan dengan hati-hati. Jadi mekanisme gerak hub, free hub, dan free hub ini menggunakan as ya. Tipe true axle teman-teman ya. Di ini dimasukkan ya. Kita langsung pasang aja ya teman-teman ya. Pasang di sini. Oke. Oke. Di sini. Ini kita harus hati-hati teman-teman ya. Masukkan ini ke dalam celah ya. Celah ini nih. Harus tepat teman-teman. Supaya kapas rangnya jangan luka teman-teman. Oke. Oke. Oke teman-teman ya. Selesai ya. Oke. Kita beralih ke roda depan teman-teman ya. Oke. Dengan cara yang berbeda. Pembukaannya ya. Oke. Teman-teman. Untuk true axle ya. Yang modelnya macam-macam teman-teman ya. Ini kebetulan ada model yang dua-duanya tertutup teman-teman ya. Dulu yang tertutup ya. Pulirnya penguatnya itu menggunakan quick release ya. Tapi ini tetap true axle teman-teman. Di sini juga ada penyetelan ya. Penyetelan posisi ini ya. Nanti akan kita tunjukkan, praktekkan gimana cara menguncinya ya. Langsung kita buka teman-teman ya. Buka. Oke. Nah ini. Ini. Ini ada dia. Ini asnya ya. Asnya. Kalau di itu. Nah ini sebenarnya skewer teman-teman. Skewer atau pengait ya. Jadi sebenarnya rancu istilah quick release sebenarnya ini. Tapi kayaknya ini ada mekanisme yang hollow yang lebih. Ini disebutnya true axle teman-teman. Ini quick release ya ini sebenarnya itu. Oke. Kita buka aja. Oke. Dengan ini ya sama teman-teman ya. Ini ada mekanisme pengunci ya. Dari. Dari. Asnya ya. Ini akan kita buka ya. Ini. Kita buka sini. Nah ini. Buka. Ini. Ini ada penutup ya teman-teman. Penutup ya. Ininya spacer ya. Untuk jarak terhadap celah fork sendiri. Ini ada spacer teman-teman ya. Untuk masuk ke celah fork ini ya. Kita bisa buka aja. Ini. Ini. Dan kantang aja ya. Oke. 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 Saya buka lakuk ya. Ini. Seperti ini lah. Buka-buka. Tapi dia terlepas ya. Oke. Nah ini. Oke. Nah bagian yang satu lagi. Sisi yang ada rotor wrist nya juga sama teman-teman ya. Ini ada. Ininya ya. Kita buka aja ininya. Spacer nya. Sudah. Terbuka teman-teman. Oke. Nah. Nanti kita harus perhatikan teman-teman ya. Sisi-sisinya ya. Sisi yang ulir itu adanya. Di sebelah sini ya teman-teman ya. Berawanan dengan. Yang rotor wrist. Oke ya. Untung ingatkan ya. Nah ini lah teman-teman. Kita untuk membuka. Membuka ini ya. Tidak usah membuka disc. Karena diameter. Dari. Outer ring nya ya. Ininya ya. Itu lebih besar ya. Daripada. Sorry. Diameter dalam daripada celah ini ya. Itu lebih besar dari. Diameter outer ring. Dari bantalannya. Dari. Bering ini sendiri. Jadi kita bisa langsung copot ke sini. Ini juga sebenarnya ini. Teman-teman. Ya ya. Ini hanya penutup cover aja ya. Oke kita praktekan untuk membuka yang ini teman-teman. Ini ya. Kayak ini. Di dalamnya juga teman-teman. Itu tidak ada. Tidak ada. Apa namanya. Silinder penahan ini. Kosong tunggal. Sehingga pengikatannya ya. Itu harus benar-benar. Dengan perasaan ya teman-teman. Penekannya ini. Nah. Ini ada ulir halus ya. Dengan sekedarnya aja. Nanti kalau dikata telur tekan ya. Akan menahan dia. Oke. Ini harus sekedarnya aja. Dan kita ikat di sini. Oke kita coba praktekan teman-teman ya. Membuka ini teman-teman ya. Membuka ini. Kita gunakan. Semacam alat membantu ya. Alat bantu. Nah menggunakan. Nah ini teman-teman. Semacam. Ini berapa ini ya. Oke. Ini memasukkan ke sini. Seperti penahannya. Oke teman-teman ya. Langsungkan. Praktekan. Bukaannya. Membunakan. Cara pemukulannya teman-teman ya. Membunakan seperti ini. Membunakan ini. Dan pokoknya kita harus ragun teman-teman ya. Selang seling ya. Selang seling. Nah. Oke teman-teman. Ini telah terlepas ya. Oke. Nah. Ukuran bearing ini untuk hubnya ya. Ini hub ya. Baring hub ini ya. Nah ini teman-teman. Nah ini. Bearing hub ya. Sama-sama bearing free hubnya. Tipe ini. 7149787. Dengan ukuran yang sama ya. Oke. 20, 37, 7. Oke. Ini kata-kata yang memang sudah longgar. Kita ganti ya teman-teman. Oke. Misalnya ini kita ganti ya. Tukar ya. Ini bagus teman-teman ya. Pasang kembali. Ini sebagai peradaan aja ya. Oke. Kita berikan kumpas di sini. Oke. Nah untuk yang satu lagi. Sama teman-teman ya. Kita pukul juga ya. Keluar ya. Kita ganti. Di sini. Ati-ati teman-teman. Ini aja. Ada semacam cover aja. Menutup untuk mencegah kotor masuk ya. Itu kita dorong aja keluar. Nanti akan keluar sendiri ya. Karena diameter dalam daripada rotor ini ya. Itu lebih besar daripada diameter rotor ring ini. Jadi gak masalah dia bisa cepat keluar. Oke. Kita langsung pasang aja ya. Kita gunakan penyangga. Ini teman-teman ya. Ini. Oke. Pasang di sini. Supaya dia duduk dengan baik teman-teman. Oke. Kita lakukan pemukulan ya. Nah kita cari ya. Yang gunanya sama ya. Nah ini. Nomor 24 teman-teman. Kunci shocknya. Oke lah. Langsung pemukulan di sini ya. Nah ini posisi ini memang harus. Rata teman-teman ya. Ada kata kita. Pukul tidak rata. Itu akan masuk tidak tepat teman-teman ya. Jangan. Jangan dipaksa. Ya. Kita harus buka kembali. Dan kita ulang lagi pemukulan itu sendiri. Nah jadi. Terdengar soalnya teman-teman ya. Itu udah sampai dasar ya. Ini ada masuk teman-teman ya. Posisi masuk ya. Kedalam ya. Oke. Dasarnya kita berikan grease ya. Sedikit aja. Untuk mencegah karat. Kemudian satu lagi. Nah ini teman-teman. Ini ada covernya ya. Yang tadi saya sampaikan ya. Covernya ini ya lupa karet ya. Karet penyekat supaya tepatnya tidak masuk. Kita berikan grease. Sebegitu aja ya. Oke. Ini ukurannya. Lebih besar dari diameter ini. Masukkan bedalam ini. Teman-teman ya. Nah. Jangan lupa kita masukkan. Posisi ini ya tadi ya. Ini posisi yang berlawanan teman-teman ya. Ulirnya itu sebelah-sebelah. Berlawanan dari dis. Rotterdisk ya. Ini kita masukkan ke dalam. Itu. Oke. Nah kemudian. Ini langsung kita kunci teman-teman ya. Kunci ya. Dengan mur. Mur pengunci yang bisa dikencangkan. Diameternya jadi menekan ya. Oke. Ini. Nah setelah kencangkan kita tahan ya. Sisi ini kita tahan dengan tangan aja. Dengan jari-jari aja ya. Tahan ya. Kita kencangkan ya. Nah ini kita uji ya. Nah ini jangan tidak boleh oblak dan tidak boleh terlalu kencang. Oke. Nah setelah posisinya bagus ya. Nah kita ikat aja ya teman-teman. Kita kencangkan. Kunci L-nya seperti sini ya. Sehingga ini bisa terkunci ya. Jadi ini rapat gitu ya. Oke. Jangan terlalu kencang. Sedang-sedang aja ya. Oke. Tuh. 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 Nah ini jangan lupa teman-teman. Kita pasang tadi. Ini ada spacer-nya. Oke. Ini juga ada semacam inner ring-nya. Inner ring karetnya ya. Supaya mencegah air masuk ke dalam ya. Tersekat ya teman-teman. Terisolasi lah. Ini full groom-nya termasuk yang kelas atas ya. Untuk mekanisme true axle lumayan lah gitu ya. Oke. Di samping merek-merek yang lain juga ya. Oke. Lihat teman-teman ya. Ini sudah terpasang dengan baik ya. Oke. Setelah kita terpasang spacer ya. Pada sisi kanan dan sisi kiri ya. Oke. Kita cek ya. Ini sudah luncur ya. Oke. Ini tinggal kita pasang teman-teman ya. Pasang sini ya. Seperti ini ya. Oke. Kita celahnya ya. Tia-tia teman-teman ya. Harus pas masuknya ya. Ke celah-celah dari dispede-nya. Kita masukkan ini. Dalam ya. Oke. Kita kencangkan. Ini seperti ini. Oke. Pada saat kita mengecangkan ini ya. Adikata ini tidak posisinya longgar. Nah ini. Ini masih longgar teman-teman. Oh. Ini masih lunak ya. Oke. Adikata kita mau mengencangkan ya. Kita harus membuka sisi ini teman-teman. Di sini ada mur. Ya. Semacam mur ya. Yang bisa di-scale ya. Oke. Ini kita buka aja ya. Penekannya atau ini. Pengencangnya kita bukain seperti ini ya. Ini kurang kencang teman-teman. Kita buka ya. Nah ininya. Kita kendorkan teman-teman. Kendorkan lagi. Supaya posisi ini kita bisa geser-geser teman-teman. Ini. Geser-geser. Oke. Nah ini. Nah ini posisi ini ya. Ini kita bisa putar ke arah kanan teman-teman. Nah seperti ini. Putar kanan ya. Supaya nanti dia posisi itu bisa mengencang. Ini ada gerigi-gerigi ya. Kembali ini ada geriginya. Supaya dia bisa berubah teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah kita pindahkan ya. Beberapa derajat ya. Ke arah kanan. Ke arah kanan teman-teman. Seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Sekarang kita kencang lagi ini. Dengan. Dengan. Dengan upaya untuk ya. Kontra murnya itu ya. Posisi mengencangkan. Dalam posisi yang bebas tadi itu ya. Itu bisa. Lebih kencang. Oke. Ini kita kencangkan aja. Seperti ini. Ini harus kencang teman-teman ya. Untuk supaya ini jangan bergoyang ya. Oke. Nah ini kita kencangkan kembali ya. Teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Ya. Ini. Oke. Oke. Nah. Pada saat kita kencangkan ini teman-teman ya. Ini ya. Nah ini. Nah ini udah bagus teman-teman. Udah cukup ketat ya. Oke. Nah. Ini juga tidak ada perubahan daripada jarak plate-nya. Plate rotor disini ya. Oke teman-teman. Nah saya udah berhasil ya. Menyekat kembali. Bongkar pasang lah. Bongkar pasang ya. Hub ya. Dan free hub. Dari full chrome teman-teman ya. Full chrome itu salah satu hub ya. True axle teman-teman. True axle itu memang lebih bagus ya. Dari semacam ask yang quick release. Tapi karena sekarang ada peralihan ya dari quick release ya. Ke true axle ya. Ada banyak ya. Caranya untuk menghubungkan ya. Antara ketindaksamaan konstruksi yang ada di frame ya. Dan di hub ya. Hub ya atau corpnya ya. Antara true axle dan quick release. Jadi itu sangat menarik sekali variasinya. Sehingga orang-orang ya dalam proses transisi ini ya. Mengusahakan. Antara kata kita akan memasang true axle ya. Ada perangkat kitnya untuk merubah kemampuan versi ya. Menjadi hub yang menggunakan true axle teman-teman. Oke teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan bahwa. Proses pelepasan atau pembongkaran dari piring ya. Dari perangkat konstruksi. Yang true axle ya. Ataupun ya. Yang menggunakan quick release dengan banyak yang jenis hub ya. Itu perlu hati-hati teman-teman. Karena konstruksi berbeda-beda ya. Dan kita tidak boleh salah ya. Membukanya atau mengincangkannya atau reassembly ya. Karena ini berkaitan dengan konstruksi teman-teman ya. Dari kata kita salah. Nanti akan cacat ya. Rumahnya sangat akan cacat. Kita menggunakan alat-alat yang sederhana seperti ini ya. Dan sedikit pelajaran. Mungkin ada yang menyampaikan teman-teman yang sudah mahir ya. Membuka pasang. Bering pada quick release. Dan true axle yang berbeda-beda jenisnya. Oke. Dan ini sebaik. Saya akan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!